Intro Siapa bilang pikun itu biasa saja Siapa bilang pikun itu tak berbahaya Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun Hati-hatilah bila sudah mulai lupa Namun tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum dengan pikun Makanya jangan galau Makanya jangan sedih Makanya mulai dari sekarang Sadari dan kenai tanda-tandanya Waspadalah, 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 waspadalah Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum dengan pikun Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun Pikul jangan, jangan pikul, pikul jangan, 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 jangan, pikul jangan, pikul jangan, jangan, pikul jangan, jangan malu, jangan malu, jangan malu, jangan malu, jangan malu dengan pikul jangan, pikul jangan, jangan malu, jangan malu, jangan malu, jangan malu dengan pikul jangan, jangan malu, jangan malu dengan pikul jangan, jangan malu, jangan malu, jangan malu dengan pikul jangan, jangan malu, jangan malu, jangan malu Jangan malu dengan pikku Jangan malu dengan pikku Jangan malu dengan pikku Mendampingi Orang Dengan Demensia Alzheimer Mendampingi Orang Dengan Demensia, yang selanjutnya akan kita sebut ODD, bukan tugas yang mudah. Penting memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan penyakit demensia Alzheimer dan strategi dalam mendampingi ODD untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi ODD maupun caregiver. 7 Tahap Demensia Alzheimer Gejala penyakit Alzheimer setiap ODD bervariasi dan laju perkembangannya pun tidak ada yang sama. Berikut 7 tahap yang lazimnya dilalui oleh ODD dan ciri-cirinya. Tahap pertama, Normal Kesehatan mental ODD masih baik. ODD tidak mengalami masalah ingatan dan pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya gejala-gejala demensia Alzheimer. Tahap kedua, Lupa yang masih normal sesuai usia. ODD sesekali mengalami kehilangan ingatan, tapi masih mampu mengatasinya sendiri, misalnya dengan membuat catatan. Tahap tiga, Hendaya Kognitif Ringan Ada perubahan ringan pada kemampuan mengingat, komunikasi, dan perilaku terutama emosi ODD. MCI, Mild Cognitive Impairment, atau Hendaya Kognitif Ringan, adalah gejala pra-demensia. 50-70% orang dengan MCI akan terus memburuk dalam waktu 5-6 tahun. Tahap empat, Demensia Alzheimer Ringan Berlangsung kurang lebih 2-3 tahun ODD semakin sulit menjalankan aktivitas kompleks, misalnya menyiapkan makan malam atau mengurus keuangan. ODD juga mulai tidak menunjukkan ketertarikan melakukan aktivitas sosial yang biasa dilakukannya, dan memilih berada di zona nyamannya, misalnya selalu di kamar. Dokter dapat mendiagnosanya sebagai penyakit demensia Alzheimer dan memberi obat untuk memperlambat laju penyakit. Tahap lima, Penyakit Demensia Alzheimer Derajat Sedang Di sini kemampuan ODD hidup mandiri menurun. ODD kesulitan menghitung dan membuat penilaian situasi yang baik, sehingga rentan pada penipuan, bingung, disorientasi, lupa atau tidak tahu jalan pulang, serta masalah keselamatan lainnya. Tahap ini biasa berlangsung selama 1,5 tahun. Tahap lima, Penyakit Demensia Alzheimer Derajat Sedang Berat Fungsi kognitif semakin menurun. ODD kehilangan sebagian besar kemampuan mengenali orang di sekitarnya. Emosi bisa meledak-ledak karena bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di seiringnya. Durasi tahap ini biasanya sekitar 1,5 tahun atau lebih. Tahap tujuh atau tahap akhir, Penyakit Demensia Alzheimer Derajat Sangat Berat ODD selalu perlu pendamping untuk aktivitas sehari-hari, dan menjadi seperti bayi kembali. ODD masih dapat mendengar dan mengerti apa yang dikatakan orang, tetapi hampir tidak bisa lagi merespon maupun mengenai keluarga dan sekitarnya. Halo, halo semuanya. Selamat pagi atau siang, sore, atau malam. Saya sudah tidak lalu lagi, tapi kebanyakan dari Indonesia ya hadirin. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, dan kakak-kakak Alzi di webinar kedua dari Alzheimer's Indonesia, chapter Jenewa. Saya mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya. Saya melihat di sini, ada beberapa yang saya juga kenal, tapi bagi mereka yang belum kenal saya, saya namanya Wasi, Hera Wasi, tapi dipanggil Wasi. Saya ini Corwil dari Alzi, Alzi itu Alzheimer's Indonesia, chapter Jenewa. Dan kebetulan hari ini saya juga akan menjadi moderator di sesi webinar ini. Hari ini programnya akan dibawakan juga dengan narasumber kami yang nanti akan kami kenalkan. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai webinar, kita selalu menjalankan senang otak, brain gym, supaya nanti mengikuti webinarnya juga fresh begitu. Jadi sebelum kita mulai, mari kita saksikan video, tapi terutama ikuti juga ya. Tidak susah kok, tapi coba saja tes ya. Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Suaranya. Oh maaf, maaf, maaf. Matanya lagi lihat macam-macam. Jadi tadi saya katakan brain gymnya nggak terlalu susah kan? Mudah-mudahan diikuti ya tadi. Kita itu banyak macam-macam brain gym tapi tadi kita sembahkan itu karena nggak terlalu susah begitu. Ini kita baru melihat kalau narasumber sudah masuk. Jadi mungkin supaya tidak waktu tidak terlalu berkepanjangan, kita bisa mulai. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa poin yang saya ingin ajukan yaitu mohon hadirin memiutkan mikrofonnya supaya keluar itu hanya satu suara saja. Dan nanti sesudahnya kita ini akan ada sesi tanya-jawab di mana apabila mau bertanya bisa dimasukkan ke dalam chat box atau kalau mau tanya langsung bisa raise hand. Nanti saya, nanti kami Azzy akan memilihnya menurut first come first serve. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena waktu kurang, bisa di-emailkan kepada saya. Nanti saya cantumkan email saya dan nanti bisa di-forward ke narasumber dan pertanyaan-pertanyaan akan dijawab sesudah webinar ini. Saya kira itu dulu. Sekarang kita bisa mulai dengan materi narasumber sebagai core dari acara ini. Mbak Sani sudah ada ya. Jadi saya akan membacakan sedikit bio dari narasumber kami yang bernama Sani Budiantini. Mbak Sani ini adalah psikolog anak dan keluarga, juga Direktur Lembaga Psikolog Daya Insana, dan Advisor Mental Health Center di Sadari Diri. Mbak Sani ini ada juga di Instagramnya. Dan Mbak Sani ini juga narasumber di berbagai media, TV, media online, dan cetak. Mungkin Mbak Sani bisa memberikan tambahan background yang lebih lengkap sebelum mulai dengan presentasinya. Mbak Sani, ruangnya adalah Anda. Oke, oke. Ruangnya adalah Anda. Terima kasih Mbak Wasi. Ini saya kehilangan muka saya di sini. Gimana Mbak Wasi? Nggak lihat muka saya kan ya? Videonya on, Mbak Sani. On, tapi backgroundnya ini kok hilang. Oh enggak, karena ya Mbak Sani, karena itu Mbak Sani mungkin nggak ada green screen ya, jadi mukanya ngeblend, muka ngeblend dengan backdropnya. Mungkin kalau Mbak Sani nggak pakai backdrop akan normal. Ya ini lagi nyari ini Mbak, karena, atau saya pakai ini, apa namanya? Backdropnya aja di-disable. Iya, caranya gimana ya? Saya juga pakai ini sih, HP Mbak Wasi bisa ini nggak ya? Saya connecting juga pakai HP, bisa fotonya dari sini aja, kalau emang ini nggak bisa. Tunggu. Dengan hair guarantee saya masuknya, bisa nggak? Sudah, sudah di-accept, sudah di-accept. Dial in. Oh, kok, sorry. Ini maaf nih Mbak, jadi kayak. Padahal, maaf ya Hadini, padahal tadi pagi sudah kita tes, semua berjalan dengan lancar. Ini aja nih Mbak, oke. Tapi mukanya, mukanya semar-semar Mbak Sani. Iya, ini. Backdropnya di-disable aja. Sudah, oke Mbak. Ya, alhamdulillah. Nah ini rupanya pakai handphone Mbak, jadi tadi HP-nya nggak tahu gimana, eh laptop-nya nggak tahu gimana, tiba-tiba ngeblank gitu. Mbak Wasi, tapi aku karena pakai video, pakai HP, jadi share screen-nya dari Mbak Wasi nggak apa-apa ya? Iya, nanti kami share screen-nya. Oke, terima kasih banyak. Ya, kita mulai aja. Selamat sore, siang, atau malam. Saya senang sekali berada di Alzi, Alzheimer Indonesia dengan chapter-nya dari Mbak Wasi dari Swiss ya Mbak? Iya, dari Swiss ya. Ya, dari Swiss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rasanya background-nya sudah cukup lengkap tadi ya, bahwa memang saya itu adalah seorang psikolog ya, dan memang praktisi juga, melakukan praktek juga. Kebetulan anak perempuan saya yang pertama juga seorang psikologis. Jadi, kita buat pelayanan mental health yang disebut dengan sadari. Jadi, kalau bagi audiens yang ingin langsung memfollow sadari, underscored diri, karena yang penting banget buat kita, anak kita, dan berbagai macam contoh langsung ada di situ. Jadi, insya Allah bisa membantu, memberikan jawaban-jawaban yang praktis ya, secara langsung. Oke, jadi judul kita ini sekarang adalah tantangan anak-anak yang hidup dengan anggota keluarga yang dimensia, ya, dan tips praktis. Kalau nggak salah, beberapa waktu lalu sudah ada Ibu Sali atau Mbak Sali yang memberikan paparan mengenai Alzheimer atau dimensia dalam hal meningkatkan kualitas hidup di era pandemik. Namun sekarang saya lebih fokus kepada bagaimana tantangan kita nih, anak dan keluarga yang hidup dengan penderita dimensia, ya. Kita mulai, Mbak, next slide-nya. Terima kasih. Bisa ya, next slide ini sedikit saja tentang my family. Kata orang, kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi, Alhamdulillah tahun lalu saya diberikan amanah sama Allah, ya, sudah menikahkan anak yang pertama, Hersa, dengan Mantuku, ya, bagus, ya. Yang sekarang ini juga lagi menolong saya dalam teknik di Zoom, ya. Dan mereka sudah menikah di bulan Juli tahun lalu. Dengan di era pandemik, dengan protokol, tapi tetap hikmat dan insya Allah halal, begitu, ya. Kemudian anak kedua saya, Ari Yuda, sekarang di Fakultas Hukum, di Brawijaya, di skripsi, ya, di semester akhir. Kemudian yang anak bontot, itu anak bonus, itu baru mau lulus SMA. Nah, sekarang ini sedang mendaftar di Fakultas Kedokteran, jadi minta doanya, semoga diterima di Fakultas Favorit. Dan yang paling senior tentunya suamiku, yaitu namanya yang Pak Hermawan itu beliau. Dan Pak Hermawan ini adalah seorang insinyur yang, Alhamdulillah sih, sekarang ini masih terus aktif, ya, membangun-bangun rumah. Dan mudah-mudahan juga ikut mesejahterakan masyarakat Indonesia, karena bangun rumahnya rumah murah, gitu, ya. Jadi, insya Allah kita juga di sini selalu memikirkan bangsa dan negara, termasuk Alzi Indonesia yang memikirkan masyarakat kita untuk cerdas, ya, dalam selalu dengan topik-topik yang menarik seputar dimensia. Yuk, mari, Mbak. Next-nya. Ya, sebagai seorang praktisi, psikologis, tapi saya juga diberikan amanah sama Allah, memiliki mertua yang Alzheimer, ya, yang dimensia. Ini ada fotonya, ini mertua saya. Jadi tentunya kalau saya punya mertua, berarti karena saat ini hidup bersama saya, berarti juga memiliki pengalaman langsung, ya. Suami saya, berarti ibunya suami saya, kemudian nenek dari anak-anak saya, dan kita semua sampai saat ini masih memutuskan untuk menjaga mertuaku ini yang usianya sudah 88 tahun dengan berbagai macam tentunya keunikan dan ciri-ciri khas, ya, dimensia. Nanti saya juga bisa share secara langsung. Mari, Mbak. Next-nya. Iya, saya masuk ke dalam, sebenarnya karena ini Alzi Indonesia, ya, jadi mestinya sudah lebih canggih dibanding saya karena sudah memahami, apa namanya, apa itu, dimensia, ya. Cuma sekarang mungkin ada yang tidak, apa, belum paham, mungkin atau masih baru masuk, ya. Sebenarnya ciri-ciri dimensia itu mudah sekali, sih. Jadi suka lupa, ya. Yang lama ingat, yang baru lupa. Kadang-kadang, ya, tadi, apa namanya, sudah sholat apa belum, sudah makan apa belum, ya, kalau ngomong diulang-ulang, ya, kemudian muncul hayalan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan faktanya. Nah, ini kadang-kadang juga menimbulkan konflik, ya, karena hayalan itu ketika mereka berbicara, sementara lingkungannya adalah orang yang masih ingat, ya, anak-anak muda atau anak-anak itu kadang-kadang mau protes. Kok ngomongnya kayak gitu sih, kok ngaco? Nah, itu ya, itu memang ciri-ciri dimensia. Dan terkadang memang sudah, apa ya, kadang-kadang sensitif, ya, secara emosional, mudah marah, ya, kadang-kadang nggak stabil. Jadi, memang luar biasa ciri-ciri dimensia itu bagi kita sebagai caregiver harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena kalau nggak, kita bingung, kok ada ya seperti ini? Kadang-kadang ada denial atau deny, ya, bahwa di keluarga kita ada ciri-ciri seperti itu. Bahkan kadang-kadang nggak percaya bahwa kemarin kok si oma ini sehat banget, seger banget, apal banget, semuanya detail, kok tiba-tiba hilang, ya. Nah, itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mengganggu anak-anak dan kadang-kadang mereka tidak percaya itu terjadi, begitu ya. Oke, next slide. Nah, contoh-contoh perilaku yang mungkin, ya, ini terjadi yang secara umum dan memang ini juga ada di klien-klien saya yang datang. Karena biasanya yang datang itu bukan orang dimensianya, bukan ODD-nya, tapi keluarganya, anaknya, suamantunya, ya, kan, cucunya, begitu. Karena mereka merasa bingung, ya, terbebani. Karena memang permasalahan yang muncul di mereka itu, di ODD ini adalah keterbatasan fisik, ya, kan, sulit makan kadang-kadang, atau makan terus, baru dikasih, udah minta lagi. Kadang-kadang yang ada penyakit penyerta seperti diabetes, ya, itu mereka marah kalau misalnya dibilang, ma, ini udah lho, ma, mangganya tiga potong aja. Nah, itu marah karena mereka maunya makan terus-menerus, atau kadang-kadang makan sulit makan. Tidak napsu, ya, lost appetite, ya. Terus kemudian hambatan komunikasi tadi, ya, sulit menemukan kalimat-kalimat atau bahasa yang tepat, kadang-kadang diulang-ulang, ada echo, gitu ya. Karena memang mereka nggak sadar bahwa itu sudah diomongin, begitu kan, nanya hari, nanya tanggal, hari ini hari apa. Kemudian, kadang-kadang kamu siapa, kalau yang udah parah, ya, tidak mengenal cucu atau anaknya sendiri, gitu kan. Ada yang hilang atau tersisat di jalan. Jadi ada yang, ODD ini aktif, senangnya jalan, tapi nggak bisa pulang. Dan kalau dikasih tahu nggak mau. Nah, ini juga yang akhirnya banyak sekali di televisi ini kalau kita lihat, telah hilang, misalnya kan, kakek-kakek atau nenek-nenek, gitu kan, di jalan. Nah, itu karena mereka pikirannya mereka masih sehat, mereka masih jalan, masih bisa keluar, tapi mereka nggak bisa tanggup untuk pulang, ya. Jadi juga salah satu masalahnya itu. Ada klien saya yang memang sudah tidak bisa, ini, ya, apa namanya, pencernaannya sudah terganggu, sistem pengeluarannya, ekspresinya juga terganggu. Kadang-kadang mereka, yaudah, keluar BAB dengan sendirinya, BAK dengan sendirinya, gitu ya, dan tidak mau pakai ini, apa, pumpers. Jadi kalau pakai pumpers, dibuang lagi, dibuang lagi, ya. Dan bahkan ada yang ekstrim sampai memakan BAB-nya sendiri, ya, kotoran itu sendiri. Jadi ini luar biasa juga, dan ini pengalaman nyata, ya, karena pasien saya datang, karena bingung bagaimana menghadapinya. Kemudian ada juga yang menimbun sampah, ya. Jadi semua botol aqua, ya, kotak makanan, ya, bungkus permen, itu disimpan sampai di rumah kamarnya itu bertimbun sampah dan bau busuk, ya. Karena banyak yang disimpan. Karena mereka juga sudah hilang orientasi, apakah ini penting atau tidak penting, apakah ini berguna atau tidak berguna, mereka karena sudah tidak ada orientasinya. Ya, dan lain sebagainya tentunya. Nah, ini yang bisa ngebayangin kalau kita hidup bersama ODD, ya, tentunya ini adalah mudah bagi kita secara kesehatan, secara emosional, ya, secara psikologis tentunya, dan juga secara fisik, secara finansial, ya. Nah, makanya, apa, ngebayang dimensia itu di mata umum tuh, ODD tuh ya nggak berguna, mereka nggak berdaya, butuh bantuan, beban hidup nih, gitu ya, sumber stres, gitu ya. Nah, jadi kalau terlebih di Indonesia, Mbak, yang memang Mbak Wasi atau yang audiens yang di luar sana, kalau di Indonesia itu untuk masukin ke Panti Aswan itu sangat tabu di sini, ya. Walaupun di beberapa kalangan sudah ada memang awareness atau memang menitipkan ODD ke Panti Jompo, itu salah satu solusi sebenarnya, ya. Bukan kita membuang, tapi itu adalah salah satu solusi di mana di sana akan hidup bersama teman-teman yang sama, ada perawatnya, dan sebagainya. Saya pernah bahkan ke, apa, mertuanya Mbak Wasi, saya, itu kan tante saya, ya, kebetulan saya ke, namanya Ibu Rumi, ya, Mbak Wasi. Saya sempat mampir, ya, di, kalau nggak salah waktu saya ke Swiss, waktu itu, itu luar biasa Panti Jompo-nya bagus banget, terawat banget, bersih banget, ya. Dan di sana banyak sekali ODD yang mungkin memang ada di sana, begitu ya, dengan perawatnya, dengan profesionalnya, ya, tentunya tidak murah, tapi luar biasa penanganannya. Kalau di Indonesia, itu memang masih sedikit sekali Panti Werda atau Panti Jompo yang kita bisa titipkan. Seringkali memang akhirnya dititipkan itu di panti-panti yang tidak, 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 disens, ya, tidak apa ya, disens tuh, tidak bagus lah, ya. Jadi bahkan orang-orang yang memang, yang dimiliki oleh dinas sosial, ya, jadi seadanya. Makanya di kita ini, walaupun kita punya uang, mau dititipin, kadang-kadang ada stigma di masyarakat. Aduh, kok ibunya dibuang, kok bapaknya dibuang, ya, atau kok neneknya dibiarkan. Padahal sebenarnya itu salah satu solusi, namun di Indonesia masih tabu dan belum menjadi solusi yang terbaik, begitu. Karena ada stigma masyarakat yang masih negatif, ya. Next slide. Nah, jadi bagi penderitaan dimensia, kalau kita lihat, ya, ini saya salah nih tulisan dimensianya pakai dimensia, ya. Sebenarnya dimensia. Jadi, sebenarnya mereka itu, ya, sebelum tadi kan, kalau kita lihat di slide-nya, ada tab ringan, ada tab sedang, ada tab berat, gitu, ya. Mereka tuh masih ada perasaan, ya, mereka merasa, mereka tuh hidup, kok, gitu. Tapi kenapa mereka diabaikan? Ini rintihannya. Jadi saya kebetulan ada beberapa klien saya juga yang memang datang, memang dimensia, karena, ya, ODD itu datang karena mereka merasa stress dan depression, ya, depresi. Karena mereka merasa diabaikan, mereka tidak dilibatkan, mereka kesepian, lonely, ya. Ada kesepian yang luar biasa, apalagi kalau sudah tidak ada pasangan. Kemudian semangat hidup menurun, seringkali mereka mengeluh, kenapa sih saya harus hidup? Jadi, seperti juga mertua saya, seringkali itu diulang-ulang. Kenapa saya masih hidup, ya? Umur saya berapa? Kenapa Tuhan masih kasih saya umur? Padahal saya sudah tidak bisa apa-apa. Jadi, kadang-kadang sedih sekali. Terutama kalau mereka mengalami sakit, ya. Kebetulan mertua saya ini cukup bagus fisiknya, tapi sudah mulai ada kejanggalan, ada anomali, ya, yang tumbuh di kuku kakinya. Jadi, yang tumbuh bukan kukunya lagi, tapi tulang yang keluar. Dan tulang itu menusuk ke dalam kulit kakinya. Itu sedih sekali kalau dia sudah merintih. Sakit sekali, katanya dia, ya. Apa namanya? Dia nancap, tapi nggak bisa diapapain. Kalau mau dioperasi. Sebenarnya operasi itu juga adalah resiko. Karena dokter juga kan ada anestesi, ya, dan sebagainya. Itu membuat kita tuh sebenarnya miris banget. Aduh, sakit, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, biasanya kita kasih anti sakit saja, gitu ya. Kemudian juga di mulutnya itu sudah banyak muncul karies, ya. Jadi, ada karies-karies yang timbul, dan kadang-kadang memang jadi lecet. Mereka kadang-kadang sudah tidak tahu lagi rasa panas. Kadang-kadang jadi dia minum saja. Jadi, muncul sarion-sarion penuh di dalam bibirnya. Nah, itu kalau dia sudah sakit, beliau, mertua aku sudah sakit. Itu sedihnya luar biasa, gitu ya. Jadi, kayak saya mau nolong tapi nggak bisa. Paling dikasih obat kumur, ya. Nah, ini, apa namanya, saya sudah masuk ke dalam ODD yang memang cukup berat, ya. Sedang menuju berat, gitu. Tapi sebenarnya yang paling berat ketika ODD ini, atau mertua saya, atau omanya anak-anak saya ini masuk ke dalam ringan kesedang. Jadi, masih kacau sekali, ya. Di sini makanya, coba di slide berikutnya, masalah yang terjadi di dalam keluarga itu memang tidaklah ringan, ya. Ada masalah psikologis, ya, muncul anger. Ya, anak saya kadang-kadang ketika... Apa, anak nomor dua saya kan tinggal keluar, apa namanya, sekolahnya di Malang, ya, di Brawijaya, ya. Ini boleh next slide, Mbak, ya. Itu kalau pulang malah gini, Mama, aku ngapain ketemu Oma awal-awalnya. Kenapa? Soalnya ditanyain terus. Ditanyain yang berulang-berulang, sehingga timbul anger, ya. Amarah, kesal, ya. Kadang-kadang pokoknya saya mau berjauhan, gitu. Jadi, awal-awalnya begitu. Apalagi waktu anak saya juga yang masih bontot, masih baru, baru, apa ya, baru SDSMP, lah, anak remaja, gitu, ya. Jadi, kadang-kadang ditanyain kesal, karena kan bulang-ulang ditanya, kamu umurnya berapa, kamu kelas berapa, saya udah makan apa belum, gitu, ya. Nah, hal-hal itu membuat mereka tuh sangat-sangat stres, gitu, ya. Menjawabnya kesal, nggak dijawab, ditanya terus. Jadi, ini luar biasa sekali. Kita ini yang memang berada, yang dikasih amanah sama Allah, sama Tuhan, merawat mereka, gitu, ya. Dan juga finansial yang tidak sedikit, kan. Karena perawatnya, perawat itu mahal sekali. Sekarang dipanggil ke rumah. Karena sempat mertua saya itu blackout. Jadi, dia benar-benar jatuh, gitu ya, di depan kamarnya, pingsan, gitu. Dan itu harus memang, istilahnya bawa perawat rumah sakit itu ke rumah. Ya, jadi ada infus, ada oksigen, semua 24 hour, ya, untuk nge-rehabnya, untuk penyembuhannya. Jadi, emang luar biasa tidaklah murah. Tapi saya yakin, sebagai caregiver, kok rupanya rejekinya nggak kurang-kurang, malah ditambah terus sama Tuhan. Itu magic-nya, ya. Jadi, bagi audiens yang memang di CTP, ODD, di keluarga, jangan sekansungkan-sungkan membantu secara material maupun imaterial. Karena ternyata kesejahterannya dibantu, dananya ditambah terus sama Tuhan. Nggak tahu dari mana, malah berkembang terus, ya. Kalau kita yakin, insya Allah itu menjadi rasa, apa ya, keyakinan. Kita jadi tidak mengeluh, tapi kita malah menjadi termotivasi, begitu, ya. Next, Mbak Wasi. Apa sih sumber stres pada keluarga penderita dimensia karena ketidakpastian? Manusia itu tidak bisa sebenarnya toleransi terhadap ketidakpastian. Seperti di era pandemik, kita kemarin kan nggak tahu, nih, kapan sih bisa selesainya, kapan selesainya. Dulu belum ada vaksin, lebih parah lagi, kan. Kapan ini vaksin ditemukan? Sekarang vaksin ditemukan, kapan saya dapat vaksin, ya. Karena sekarang kan semua ada gilirannya, ya. Begitu pula hidup dengan ODD, ada ketidakpastian, ya. Kapan sampai kapan? Kemudian kalau bertambah buruk seperti apa? Bagaimana dengan kita keluarga ini? Dan lain sebagainya. Jadi stres itu karena kita tidak bertoleransi dengan ketidakpastian, ya. Kemudian ketergantungan. Bagaimana orang ODD tergantung pasti sama kita, ya. Apapun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Dari aspek emosional, fisik, maupun sampai finansial ketergantungan. Jadi, tentunya ini memunculkan stres yang tidak sedikit, yang tidak ringan. Oleh karena itu, ya, kita harus siap, ya. Apabila kita dititipi, amanah menjadi caregiver dari ODD, ya. Next. Yuk, mari para audiens yang mungkin menjadi caregiver, atau tahu ada keluarga yang menjadi caregiver, atau ada teman yang kebetulan menjadi caregiver. caregiver, saya mengingatkan bahwa kita harus memang merubah mindset. Bahwa kita itu punya resulgensi. Itu ketangguhan dalam mengatasi masalah. Yang penting kita mau apa tidak. Seperti, kalau saya ingatkan begini, kita ini berasal dari bertemunya sel sperma dan sel telur. Sel sperma seperti apa? Sel sperma yang tentunya yang canggih. Sel sperma yang kuat, yang jalannya cepat. Bisa membuahi sel telur. Oleh karena itu, kita ini berasal dari perpaduan dua sel yang kuat, yang kokoh, ya. Oleh karena itu, walaupun ada manusia cacat pun, tapi pasti punya kelebihan. Apalagi kita yang dikasih kesempurnaan fisik, kita pasti punya ketangguhan, punya resiliensi dalam mengatasi masalah. Jadi kalau kita melihat sulitnya, pasti akan susah. Tapi kalau kita yakin bahwa kita punya kapasitasnya, kapasitasnya, Tuhan tidak memberikan sesuatu yang melebihi dari kemampuan manusia, itu kita menjadi tambah yakin, tambah kuat, ya. Secara mental kita terbangun nantinya. Karena memang tadi, ubah mindset kita, pendidikan dimensinya adalah amanah titikan Tuhan yang diberikan harus dijaga. Itu membuat kita menjadi sangat strong. Saya ingat dulu ibu saya sudah bilang, mental itu harus mental martabak. Semakin dibanting, semakin lebar. Kalau tahu buat martabak asin, semakin dibanting, makin melar, makin cakep, gitu kan. Begitu pula seperti bola. Makin dibanting, makin tinggi. Nah, itulah kita. Itulah kita yang harus juga memberikan mindset ini kepada anak kita. Karena kalau kita sebagai struktur langsung, direct langsung kepada ODD, kitanya lemah bagaimana anak kita. Jadi, itulah kita sebagai orang tua, bagaimana kita membawa masalah ini kepada anak kita, dan membangun mental mereka, itu tugas kita juga. Next slide. Nah, ini dia yang saya tampilkan di sini adalah bangun awareness. To understand and to help. Bagaimana kita bisa paham, bagaimana bisa kita membantu kalau kita tidak paham. Makanya pahami keterbatasan demensia, ciri-ciri demensia. Kenapa dia sampai seperti itu. Jadi, kalau di Indonesia mungkin banyak juga kalangan-kalangan yang mungkin masih uneducated. Jadi, kalau orang demensia itu dianggapnya orang yang kesurupan. Mungkin di belahan-belahan daerah-daerah yang mungkin masih di pojok-pojok sana, yang masih uneducated, masih belum teredukasi dengan baik. Jadi, malah melihatnya demensia itu karena dia kemasukan. Kemasukan jin, kesurupan. Kadang-kadang mungkin karena dosa mereka di masa lalu, atau karena diguna-guna. Jadi, kalau di Indonesia ini karena memang masyarakatnya masih tidak menyeluruh, edukasinya masih seperti itu. Bahkan ada yang dipasung, ada yang dikunci, ada yang digebukin. Jadi, luar biasa sebenarnya pemahaman akan demensia itu masih belum menyeluruh. Makanya, bagus sekali kalau Alzheimer Indonesia bisa mengembangkan hal ini sampai ke posok-posok tanah air sebenarnya. Karena masih banyak sekali yang belum paham. Oleh karena itu, setelah kita memahami, kemudian bagaimana kita membantu mereka. Kadang-kadang kita ini bukan secara langsung dititipin ODD, tapi kita tahu adik kita dititipin, atau kakak kita, atau sepupu kita. Nah, kita bantu. Membuat mereka understand. Sehingga kita juga bisa membantu mereka, meringankan beban mereka. Jadi, insya Allah, para audiens yang sekarang sudah paham, bisa menyebarkan sedikit-sedikit. Dengan lingkaran yang mungkin kecil, kemudian sedang, kemudian lebar. Itu menurut saya luar biasa manfaatnya. Apalagi tadi kita berjuang dengan masyarakat yang sangat banyak sekali yang belum beredukasi. Next slide. Nah, ini dia menjadi pokok dari tema kita. Karena reaksi anak dengan anggota ODD itu memang tidaklah mudah. Tidak menerima. Seperti anak saya kan, tadi tidak menerima. Kadang tidak mau pulang, tidak mau berdekatan. Kadang kesal, marah, menghindar. Nah, ini adalah reaksi-reaksi awal. Ketika tahu ada keluarga kita yang ODD. Jadi, ini sebenarnya reaksi. Ini prosesnya timbul, pertama tidak terima dulu. Kenapa sih Oma begitu? Kenapa kakek begitu? Kenapa mulai ulang-ulang? Kenapa saya diganggu, lagi nonton diganggu? Jadi, ini sebenarnya proses. Pertama tidak terima, kemudian ada kesal, ada marah, ada menghindar. Nah, kemudian ketika kita memberikan pemahaman, masuk ke reaksi ketiga. Itu ada mulai pemahaman. Makanya terapi edukasi sangat penting buat anak-anak karena mereka hidup di tengah ODD. Memahami dulu. Kadang-kadang saya suka kasih literaturnya. Saya kasih video Alzheimer kayak apa ya. Saya kasih supaya mereka paham. Nah, barulah mereka bisa menerima. Oke, kalau Oma seperti ini, nggak boleh ngebentak. Kita pahami, kita kasih tahu aja. Bahkan kalau saya suka gini, kalau kamu tidak di mood, kamu jangan dekat-dekat, nggak apa-apa. Tapi, kalau kamu lagi positif, boleh dong dekat-dekat Oma. Kan Oma juga ingin ketemu kamu. Jadi, gitu. Jadi, mereka harus tahu kondisi mereka dulu, baru dia bisa memutuskan. Saya mau berada di mana. Kebetulan karena rumah saya bertikad, jadi enak. Bisa lari ke atas, bisa lari ke taman, bisa ke pool. Tapi kalau mungkin rumahnya kecil, mungkin itu yang susah. Kadang-kadang dia lagi, dia lagi ketemunya, kan. Tapi tentunya tadi, dengan memberikan pemahaman kepada anak, insya Allah mereka bisa memahami dan menerima. Dan yang terakhir, proses yang kelima adalah mereka mau membantu. Nah, kalau sudah mau membantu, ini sebenarnya yang menurut saya sudah masuk ke dalam yang diharapkan. Tapi tentunya, para audiens, ibu bapak yang hadir di sini, untuk mencapai proses yang kelima, itu biasanya muter-muter yang di ke-1 dan ke-2 dulu. Paham sih, tapi tidak terima. Paham sih, tapi tetap saja kesel. Jadi itu proses di 1 dan 2, itu biasanya berulang-ulang. Sampai baru mereka mature, mereka punya kematangan, mereka punya kesadaran, barulah mereka bisa terima sepenuhnya. Jadi bapak ibu sekalian, mohon bantu anak-anak juga, untuk mendampingi mereka, dengan reaksi-reaksi emosi mereka. Dengan reaksi negatif yang mereka muncul. Jangan dimarahin, jangan di-judge, jangan dibilang anak nurhaka, karena keomanya atau keopanya demikian. Jangan bilang mereka tidak tahu diri, jangan. Jangan ada kalimat-kalimat negatif, yang membuat anak menjadi sedih, menjadi terpuruk, bahkan menjadi depresi juga. Jadi, kita nanti punya 2 passion, yang satu orang tua kita, yang satu anak kita, karena dua-duanya stres dan depresi. Jadi, ini yang harus kita pahami, sebagai anggota, sebagai orang tua, kita bisa menjembataninya, memberijingnya itu, mustinya yang smooth, yang wise. Next slide. Tips membangun hubungan anak dengan ODD, tentunya perlu dengan perjuangan, dengan usaha, dengan kekuatan, keimanan tentunya. Karena meminta anak berbicara lembut, dan yang sederhana itu juga susah. Nah, kadang anak-anak itu, kalau remaja, kasar ya. Oma kan udah tadi diomongin, kok nanya lagi? Ya, kadang-kadang disentak, nanti omanya nangis ya. Kemudian, kita tidak bilang ke anak kita, tidak perlu mengkritisi, atau mengkomentari, yang ODD yang berbicara berulang-ulang. Kan tadi oma udah makan, kok mau makan lagi? Ya, gitu. Itu tidak perlu. Tapi boleh kita alihkan, oma, kita dengar musik, yuk, oma kita nonton ini, yuk, misalnya. Sehingga, tidak perlu omanya merasa sedih, karena dia di reject, atau dia dikomentari, jadi kritik, begitu ya. Kemudian juga kita memotivasi anak untuk mau membantu dengan tulus, kita kasih apresiasi, kita kasih pujian, kita kasih big hug, kita kasih semacam reward, yang membuat anak menjadi bahagia, karena dia bisa membantu nenek atau kakeknya, begitu ya. Kemudian, saling share informasi, apabila yang tidak dipahami. Karena luar biasa, kalau pengalaman saya di sini, banyak sekali ODD itu ngomongnya, ngacok. Kadang-kadang, ini kisah nyata saya, ODD ini bisa menghancurkan, bisa merusak, satu keluarga, adik kakak mantuk, karena ketika dia ngomong sama kakaknya, dia ngomongin masalah adiknya. Adik itu jahat sama mama, adik itu begini-begini, sehingga kakaknya marah. Nanti ketika si ODD ini, ke rumah adiknya, ke rumah si anak yang kecil, dia ngomongin si kakak. Kok di rumah kakak gak dikasih makan? Mama di sana itu dicuekin, kakak itu jahat. Nah, sehingga adik kakak ini berantem. Dan itu, saya ngalamin kasus itu, kasus nyata. Kasus yang saya hadapi, benar-benar ini kakak adik, jadinya berantem satu sama lain. Nah, ini yang memang harus ada, kita jangan sampai salah arti, kita harus wise, kita harus saling share informasi. Jangan sampai justru ODD inilah yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mendampingi mereka. Makanya jangan sampai kita, apa ya namanya ya, gampang terhasut. Karena bukan mereka maksudnya menghasut, karena sistem memorinya sudah tidak bekerja, kognisinya sudah menurun. Putaran-putaran, jejak riwayatnya juga sudah kusut. Karena saya sendiri pun pernah mengalaminya. Jadi tiba-tiba, mertua saya ngomong ke suami saya, tahu enggak, si Sami itu, ngetawain loh, si om yang datang, karena si om itu katanya enggak punya uang. Nah, karena suami saya, suaminya psikolog, dan saya sudah memberikan pemahaman, yang luar dalam, suami saya senyum saja, tapi dia informasi ke saya, Mama, jangan marah ya, kalau ada omongan seperti ini. Karena saya tahu, Mama enggak mungkin seperti itu. Karena memang ini mungkin memori ibu saya yang sudah kacau, jadi seperti itu. Jadi pernah saya juga akhirnya dikucilkan sama tante, dari siap suami saya. Karena tadi ada hasutan, atau ada cerita yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, sehingga mengecilkan peranan saya, atau justru membuat saya menjadi negatif. Tapi itu adalah biasa. Kalau kita sudah share informasi, insya Allah tidak ada salah pengertian di antara kita. Dan tentunya konsul ke psikolog, untuk mendapat penguatan mental, dan mendapat insight. Makanya saya senang sekali, saya sangat berapresiasi, klien-klien yang datang, untuk mencari solusi. Bagaimana mengatasi, orang tua, atau nenek, atau kakek, yang mengalami demensi, atau Alzheimer, yang sudah akut seperti itu. Dan terakhir, tips orang tua untuk motivasi anak, berikan pemahaman, menjadi role model tadi. Kalau kita bentak orang tua, ya tentunya anak kita, jangan bentak nenek atau kakeknya. Beri waktu juga pada anak untuk curhat, supaya dia bisa mengutarakan perasaannya. Kita kasih space, kita kasih waktu mereka, untuk berbicara kepada kita, apa yang dialami, apa yang dirasa, dan kita cukup memahami, apa yang dia rasa. Gak perlu ditolak, gak perlu didenai, gak perlu di reject. Cukup mengakomodir. I know how you feel. Itu aja udah membuat mereka, anak-anak kita ini, menjadi senang, karena sudah dipahami, perasaannya sudah ada empati buat mereka. Bangun support system yang baik, jaga giliran, siapa yang ini, siapa yang ngeliatin malam, siapa yang pagi, misalnya, apresiasi tadi, dan tentunya kuatkan mental kita, dengan tingkatkan ketakuan pada Tuhan. Karena pada Tuhan lah, kita memang minta kekuatan itu. Dan insya Allah, kita dikasih kekuatan, untuk menjalani hidup bersama, orang ODD. Dan inilah akhir dari slide kita, insya Allah, kalau kita berubah, karena kita memang, perubahan itu adalah kita sebenarnya. Dan perubahan itu adalah, untuk kita bersama, dan untuk kita semua. Insya Allah, seperti itu slide saya, dan mudah-mudahan, dengan slide terakhir ini, bisa membuat kita semakin termotivasi, semakin semangat, semakin memiliki pencerahan, apa yang harus kita lakukan, sebagai orang tua, dan memiliki anak tadi ya, mungkin anak yang berbagai macam, sudah kita bisa mengimplementasikan, tips praktis tadi yang saya utarakan. Terima kasih, sekali lagi, saya kembali kepada Ibu Moderator, Mbak Wasi, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Sani, untuk presentasinya yang, yang inspiratif sekali itu. Dan saya sendiri, baru tahu kalau Ibu Pertua Mbak Sani itu, juga orang dengan demensia, Alzheimer, dan berarti Mbak Sani di keluarga, juga perannya sebagai, caregivers juga ya, secara tidak langsung. Begitu juga dengan anak-anak, jadi contoh yang nyata, dalam kehidupannya Mbak Sani ini. Dan terima kasih juga, dengan memberikan, saranan bagaimana, untuk menanggulangi, menanggulangi, problem dari anak-anak, yang rasanya sebel, kenapa oma atau opa, begini begitu. Jadi, itu adalah penting, untuk anak-anak untuk mengerti, kenapa sebetulnya, oma atau opa itu berlaku begitu. Tanpa ada informasi yang diberikan, tentunya mereka tidak mengerti. Jauh-jauh anak-anak, orang dewasa saja, seperti tadi Mbak Sani bilang, yang di pedalaman, yang belum mungkin, mendapatkan pengetahuan itu. Ataupun di Jakarta, di kota-kota besar, juga masih banyak orang-orang, yang sudah beredukasi, yang juga tidak memahami, sebetulnya, apa itu orang dengan demensia, Alzheimer. Jadi, memang komunikasi di keluarga, itu penting ya, apalagi anak-anak yang masih kecil, supaya mereka bisa mengerti. Jadi, tidak ada masalah, seperti tadi, keluarga yang berantem, yang jadi antara kakak-adik, karena stres ya. Mungkin it's easier to say than to do ya, bagi mereka-mereka yang tidak mengalami itu, mungkin kurang bisa mengerti. Tapi, bagi mereka yang sudah, mungkin banyak membaca, atau mengetahui, bisa mengerti keadaan dari keluarga, yang hidup dengan orang-orang dengan demensia. Saya kira, untuk yang saya mengerti itu ya, selanjutnya sebelum kita kembali ke sesi tanya-jawab, ini mumpung hadirnya masih lengkap, apa kita boleh minta sebentar foto bersama ya, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi, mohon kalau yang mau, tolong hidupkan videonya, supaya muka-mukanya bisa kelihatan. Terima kasih. Nanti kami akan mengambil fotonya. Aduh, para hadirin ini cantik-cantik dan handsome-handsome. Ada beberapa bapak-bapak, tapi bapak-bapaknya videonya nggak live, nggak apa-apa. Jadi, saya minta Rewan Azi kita untuk mengambil screenshot. Ini kita ada dua halaman. Jadi, ini kita ambil halaman pertama. Satu, dua, tiga. Lalu kita loncat ke halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oh, ada yang masuk lagi, tapi sebentar ya, supaya juga kena. Ya, boleh diambil lagi screenshotnya. Kak Sarah, terima kasih. Satu, dua, tiga. Dan halaman kedua. Saya kira, saya kira sudah, sudah. Oh, sebentar. Oh, sebentar. Ada kesalahan teknis. Sebentar ya, rupanya. Boleh kita ulang lagi, sebentar. Saya akan mencoba untuk mengambil fotonya. Oh, sudah bisa. Jadi, kita ulang lagi ya. Oke, oke, Mbak. Oh, bisa. Sudah, sudah. Kita bisa ambil fotonya. Maaf, ini jadi mengambil bapak-bapak. Maaf, terima kasih, Kak Sarah. Sudah diambil, akhirnya bisa juga. Terima kasih. Oh, rupanya belum. Jadi, mari kita ulang lagi. Begitu, maaf ya para hadirin. Kita ulang lagi, sekali lagi. Jadi, kita pasang muka yang ceria lagi. Maaf. Ya, Kak Sarah, silakan. Halaman pertama. Terima kasih. Sorry, kawah sih. Kayak hitam semua. Oke, udah diambil sama Kak Layla. Ternyata. Aman. Oh, iya. Aman. Alhamdulillah. Sudah, Kak Layla sudah. Dan halaman kedua juga sudah, Kak Layla. Maaf ya, ini. Ini, inilah acara live begini ada aja yang bisa terjadi ya. Di televisi juga begitu kan, Mbak Sani. Iya, betul. Banyak yang terserahkan. Jadi, ini alasan yang boleh diterima begitu. Sudah ya, Kak Layla ya? Sudah, Kak. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sementara saya belum melihat ada pertanyaan, tetapi banyak yang ingin sharing ya dengan Mbak Sani ini. Mungkin saya bacakan saja ya. Ini dari Cici Varianti Tanjung yang mengatakan, saya mau sharing aja. Sebenarnya kadang keluarga dan anak suka marah dalam saya mengurus orang tua. Karena mereka bilang, kok mama aja yang ngurus nenek, kan anak-nenek banyak. Yang lain kadang suka juga kendala anak dan keluarga termasuk suami. Jadi, seolah-olah mereka menyalahkan kenapa hanya ibunya yang mengurus. Cuma saya kadang bingung juga untuk menjawabnya. Karena dari delapan bersaudara, hanya saya dan kakak satu saja yang mau mengurus secara bergantian. Ya, saya tidak tahu. Kalau Mbak Sani mau kasih tanggapan sebentar sebelum saya... Boleh. Iya, boleh-boleh Mbak. Jadi, pertama memang itulah ya. Kadang-kadang keluarga itu anak banyak juga belum tentu semuanya memiliki perhatian yang sama. Tapi kalau sampai kita punya memang hati yang seperti itu luar biasa. Saya salut banget sama tadi Mbak siapa? Mbak Cindy. Cici. Mbak Cici. Mbak Cici. Ya, luar biasa. Jadi kalau mamahnya nanya, kenapa anak lain kemana? Kok cuma kamu aja? Nah, sebenarnya kita boleh sampaikan kepada anak lain bahwa ditanyain mama. Supaya mereka menengok mamanya. Nah, tapi dari sisi kitanya ke mama, kita bisa tenangkan. Ma, memang mungkin mereka sibuk. Nanti dipanggil ya. Tapi kan ada Cici atau ada si kakak ini. Jadi yang penting mamanya terjaga, semuanya lengkap. Nah, jadi kita menenangkan juga mamah kita. Sembari kita juga menginformasikan kepada anak lain supaya berkunjung melihat mama. Tapi kita tidak, jangan sampai kita sampai membuat suasana keruh. Misalnya, ya mah, si kakak itu emang gak mau ngurus mama. Misalnya, tapi ambit-ambit gak ada ya. Atau misalnya, eh kamu ditanyain tuh sama si mama. Itu loh, apa namanya. Nanti mama marah loh. Nah, itu kan juga negatif. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang yang memang insya Allah dipercaya sama Tuhan. Menjadi caregiver, memberikan perhatian yang lebih. Kita juga harus membuat suasana menjadi lebih tenang. Yang kondusif. Sehingga mereka yang gak perhatian, jadi lebih perhatian. Si mama yang jadinya tadinya gelisah, jadinya lebih tenang. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Sani. Ini Ibu Cici Varianti yang share di webinar ini adalah caregiver dari Medan ya. Ya, sama-sama sorry Mbak Cici. Jadi membagi pengalamannya. Nah, lalu ini dari Noviantigo, ini juga caregiver, yang mengatakan bahwanya beda satu tahun dengan oma. Oma-nya itu adalah 87 tahun. Jadi banyak juga ini audience yang berperan sebagai caregiver. Lalu kembali lagi dari Ibu Cici Varianti ini yang mengatakan, Mama saya 86 tahun, dia banyak diam, tidak ada respons, mungkin gak minta kalau gak dikasih apa gitu, yang susah kalau mandi, yang mesti kalau orang Jawa bilang digundang dulu, persis anak kecil gitu lah. Ya, mungkin normal ya, untuk keadaan begitu ya. Lalu dijawab juga oleh Kak Novianti bahwanya, om aku swing mood. Pagi diam, siang marah, sore nangis. Itu bisa dikasih penerangan sedikit Mbak Sani? Iya, betul ya. Kepada tadi audience yang bertanya, pertama memang swing mood itu memang seringkali terjadi pada orang-orang ODD. Karena tadi kan sebenarnya sudah tidak ada regulasi emosi yang baik. Kalau kita kan masih muda, bisa meregulasi emosi. Kita tahu nih, trigger-nya apa. Kalau ini kadang-kadang, istilahnya core slide ya. Jadi yang kepikiran apa, tiba-tiba dia moodnya down ya, kadang-kadang marah-marah, nanti kadang-kadang ketawa-tawa ya. Itu memang bagian dari ciri-ciri khas mereka ya. Karena kan memang tadi sudah tidak ada lagi koneksi antara pikiran, memori ya, emosi ya. Kadang-kadang jadinya gak cocok begitu. Nah, jadi kalau kadang-kadang kalau saya sendiri diwayat saya ketika mertua saya ingat anaknya yang meninggal, tiba-tiba dia nangis ya, jadinya semuanya melo. Terutama kalau saya pergi, itu sekarang gak boleh pergi. Karena kalau pergi dia langsung drop gitu moodnya. Jadi kadang-kadang saya harus buat suasana indah dulu di kamar, dengan sinetron mungkin apa, baru saya pergi. Jadi kadang-kadang makan di luar aja gak bisa. Karena kalau pergi langsung dia drop. Nah, jadi itu sesuatu yang memang bisa kita siasati dengan cara itu tadi, teknik-teknik yang menenangkan mereka, tahu apa sih mood boosternya mereka. Nanti kalau tadi mertua saya kan senangnya sinetron, yaudah saya pasang sinetron. Nanti ada mood boosternya makan es krim, yaudah dikasih es krim gitu. Jadi selalu kita cari apa yang membuat mereka tuh senang, mood boosternya apa. Jadi insya Allah mood swingnya juga bisa lebih terkendali. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bukan terjawab ya, tapi komentarnya bisa dimengerti. Saya melihat ada yang raise hand, yaitu Ibu Mardiani Enout. Silahkan di-unmute. Terima kasih. Ya, udah bisa dengar belum? Iya, sudah. Halo. Ya, selamat sore yang di Indonesia. Saya punya pertanyaan untuk kebetulan Ibu Sani, Ibu Psikolog. Pas banget. Gimana caranya, karena saya, sementara yang saya lihat selalu, yang memang orang yang termasuk kututunya orang Indonesia, tidak mungkin sendiri. walaupun misalnya ada berapa anak, tapi ada kakak, ada adik, tapi binom dua orang. Maksudnya, kayak pasangan. Situasi saya, saya anak tunggal, saya urus Ibu saya sendiri. Totally sendiri. Saya di Perancis. Ibu saya, saya bawa ke sini. Sejak dua tahun lalu. Karena memang, karena perhitungan, karena sebelumnya juga saya taruh di pantai jombong, yang hampir mirip, yang sesuai dengan finansial, yang memang finansial penting. Karena ini berat, gitu kan. Dan termasuk juga mental juga berat. Jadi, setelah hitung-hitungan positif-negatif, saya bawa dia ke sini. Karena memang lebih baik. Karena saya bisa langsung on the spot. Kalau ada masalah, saya handle langsung. Kebetulan saya enggak punya anak. Jadi, beneran saya. Saya ada suami. Suami-suami kerja. Tapi, kami juga berusaha lah. Saling mengerti. Tapi, kadang, pasti, dan itu ada, satu kali, atau hampir, mungkin seminggu sekalian apa, kami berdua burn out, karena kami berhadapan dengan ibu yang sudah tidak ada punya rasa empati. Saya lihat dia tidak punya rasa empati sama sekali. Contohnya apa, Mbak? Contohnya apa? Yang dilakuin contohnya apa? Contohnya gini. Misalnya dia, misalnya gini, misalnya dia makan. Dia makan, berantakan nasinya. Sementara saya, setiap kali dia makan, which is tiga kali sehari, tiga kali sehari itu juga, saya mesti ngomong, duduk yang benar. Karena dia selalu duduk di samping bangku. Dan piring saya mesti dorong ke depan dia. Karena kalau piring enggak didorong ke depan dia, dia enggak masalah. Dia makan menung jauh begitu, enggak masalah. Jadinya berantakan. Berantakan ke bawah. Sementara saya, lama-kelamaan saya letih. Dalam sehari itu saya pasti letih. Karena saya harus, misalnya dia pipis, misalnya dalam sehari, lima kali sehari, lima kali sehari itu juga, saya mesti ngomong awasi dia. Begitu dia keluar dari toilet, untuk ke kamar mandi, untuk cuci tangan. Dan cuci tangan harus detil loh ngomongnya. Pakai sabun. Betul. Kalau tidak detil begitu, dia bisa loss gitu aja. Betul. Nah, jadi, terus sudah gitu, dia pakai tempos. Dia pakai tempos. Tapi bukan berarti untuk, walaupun saya jelaskan dulu-dulu, dia tempos itu untuk dibasahi oleh pencing. Tapi dia masih keras. Itu dalam keharian. Kalau malam baru terpaksa ini. Nah, beberapa waktu ini, dia makin keras. Maksudnya. dan cara kerasnya itu, dengan cara kebaikan. Itu yang lebih. Jadi, maksudnya, ayah, saya mesti keluar. Aku pengen pipis. Jadi, enggak kayak orang, mungkin yang lain, oh, gue mesti pipis. Kenapa kamu ngalamin aku? Gini, gini, gini. Enggak. Dia enggak marah-marah. Tapi saya mesti pipis. Aku mesti keluar. Kita ulang sampai tiga kali, lima kali dengan logika, dia ulang lagi omongannya. Itu, pelan-pelan, saya bone out. Saya udah segini. Dan saya lebih, saya capek. Jadi, pertanyaannya adalah, dengan situasi yang seperti itu, yang saya hadapi per hari, plus saya juga enggak ada siapapun, gimana caranya biar saya sendiri enggak depresi? Karena saya merasa depresi saya, merasa depresi. Dokter umum saya sudah kasih omong. Ini jadinya ke publik ya, saya ngomongnya padahal sih, harusnya enggak publik, karena itu kan pribadi. Tapi gimana caranya? Biar saya sendiri, kita yang perdi, tidak ikut depresi? Karena ada waktu, kadang-kadang saya lihat, ibu saya depresi. Yang mungkin sudah, sejak lama saya ingat-ingat, sejak saya mungkin SMA, dia sudah mulai depresi. Oh, oke. Jadi, di sini, jadi sekaranglah yang akumulasi seluruh, yang saya, akhirnya saya ingat, saya ingat-ingat, oh ya, dia udah begitu, sekarang lebih tambah. Oh ya, dia begini, oh ya, dia dulu pemalas, sekarang tambah payah. Jadi, kadang saya bilang, sampai saya, saya, jadi akhirnya, ada waktu, saya jadi violence. Saya cubit. karena saya udah kesel. Karena saya ngomong lima kali, tidak igugah. Itu baga, jadi, bagaimana caranya, biar kita sendiri, gak ikutan violence? Gimana caranya kita, biar gak ikutan jahat? Gimana caranya? Saya kadang bilang, yang jahat itu ibu saya, bukan saya. Yang jahat itu ibu saya, bukan saya. Keep orang baik, jadi orang baik. Ayo, tetap jadi orang baik. Tapi, saya, yakin, manusia, pasti ada batasnya, dan bagaimana caranya saya, saya, bagaimana caranya? Ya. Biar kita tidak ikutan, jadi seperti orang demensia, karena saya merasa, lama-lama saya sendiri, mengulang omongan saya, dengan suami. Terus, sampai tiga kali, terus saya bilang, oh my God, saya yang Alzheimer. Ya, biar. Oke, Mbak Mariani, aduh, Mbak Mariani, insya Allah, saya bisa tangkap kok, apa namanya, pertanyaannya tadi, dan saya juga, memberikan apresiasi yang luar biasa ya, Mbak Mariani, sudah membuat keputusan yang tepat sekali, untuk membawa Ibu ke, apa namanya, ke dekat ya, dengan, apa, dalam keluarga Mbak, karena memang mudah-mudahan, tidak akan ada penyesalan, ketika kita jauh dari Ibu, ya, tiba-tiba ada apa-apa di sana, kita akan jauh mungkin lebih menyesal. Jadi, saya apresiasi keputusannya, namun, keputusan ini, tidaklah mudah, dan penuh, dengan berbagai macam tantangan. No, saya tahu sekali, saya, saya, karena sebelum, sebelum saya bawa, saya sempat ketipkan Ibu saya, enam bulan, di Panti Jompo, di Indonesia, dan itu, selama tiga bulan sebelum saya sub, saya taruh di Panti Jompo, saya survei. Saya survei Panti Jompo di Indonesia, 25 saya kontak, cuma satu, yang agak, sesuai finans, tapi standarnya, mirip, Panti Jompo, yang di sini, di Perancis, karena saya sudah pernah, lihat Panti Jompo di sini, saya sudah pernah, nenek, suami saya, dia di Panti Jompo, saya lihat, gimana, fasilitas saya macam, yang mirip, dengan di sini, dan ada dokter di situ. Iya. Which is, dokternya nggak jauh, jadi kalau ada apa-apa, ada yang jatuh, ada apa-apa, langsung. Tidak masalah, mau dokter manapun, yang penting dokter umumnya dulu, kan gitu. Iya. Yang SOS-nya dulu, ada. Nah, jadi, sampai, saya, kadang, sampai justru, saya sekarang, saya malah, jadi, saya pada poin, gimana, apakah saya, keputusan saya, salah, apakah harus, sebenarnya, saya mendingan, saya taruh saja, ibu saya di sana, yang sebenarnya, ada wakti, ada kepikiran, saya buang, tapi, saya tidak punya pilihan, karena saya anak tunggal, saudara, saya punya sepupu, sepuluh, tapi, tidak ada yang oke, ya, jadi, saya sendiri, gimana caranya, biar, saya tidak, saya sendiri-sendiri, jadi, adakah solusi, untuk saya, paham mbak, jadi, mungkin sekarang ini, karena mbak, dalam kategori burnout, atau depression, pasti akan, ada pemikiran lagi, apakah benar sih, ibu saya di sini, tapi kan, at least, karena ibu sudah memang di sini, nanti kita akan lihat, apakah yang terbaik, itu taruhnya di mana, tapi yang jelas kan, bagaimana mbak, keluar dari situasi ini, secara, sehat secara psikologis, karena, jangan sampai, ODD ini, memakan korban, ya kan, caregiver yang depresi, itu kan berarti kan, korban dari ODD, ya, betul, betul mbak, jadi saya membantu, sedikit mungkin tipsi praktis, tapi nanti kalau mbak mau, online konsul sama saya, silahkan ya mbak ya, karena mungkin ini, akan ada teknik tersendiri, tapi yang jelas, mbak hasil disconnecting, dari mama, for a while, punya me time, punya hobi, supaya mbak, merefresh, mencharge lagi diri kita, supaya, ada segernya, ketemu teman, dan sebagainya, memang harus, harus kerjasama dengan suami, dalam hal ini ya, suami luar biasa juga, bisa menerima, mertua ya, yang tidak mudah gitu kan, jadi, suami mbak juga masuk, kiriman Tuhan, untuk mbak, karena, ada ya, menerimalah gitu ya, jadi, bagaimana kerjasama, mbak juga bisa, punya me time dan hobi, yang semoga bisa, merefresh lagi, namun yang terpenting mbak, saya boleh sedikit ya, katakan, bahwa, orang dimensia, itu seperti orang mbak, yang, casingnya hidup, tapi dalamnya sudah ada, tidak ada softwarenya lagi, jadi, kayak ada komputer, ada layarnya, tapi, tidak ada softwarenya mbak, jadi, ini masih mending, kadang-kadang, dua, lima, tiga kali diomongin, dia lakuin, nanti sampai, pada batas, mbak ngomong sepuluh kali pun, dia tidak bisa tangkap, ya, jadi, kita harus lihat, kita dan tidak tahu, software ini, kapan melemahnya, ya, kapan hilangnya, ya, jadi, kalau mbak dengan cubitan, menurut saya, mudah-mudahan, itu tidak dilakukan, karena, itu akan melukai juga, dan itu juga tidak, tidak memberikan, suatu efek apapun, karena softwarenya, tidak bekerja, ya, kayak tadi, kalau kita kan makan, maunya begini, tapi softwarenya, nggak ada, jadi dia makan begini pun, nggak apa-apa, karena tidak ada lagi, di sini yang namanya, skill, ya, skill untuk makan seperti apa, cuci tangan itu, harus pakai sabun, ya, bahkan tadi pasien saya, pupnya dimakan, pupnya, jadi dia nggak tahu, apakah ini, makanan atau tidak, kan seperti itu ya mbak ya, jadi, ekstrim seperti pun, bisa terjadi, makanya kalau saya lihat, memang, kalau apabila mbak sudah, mengalami depresi, dan takutnya tambah parah, memperpengaruh pada hubungan suami istri juga, memang, apakah memang, mamah ini sudah, seharusnya, dititipkan ke rumah, panti jompo, seperti itu, mungkin kalau di Perancis, saya nggak tahu, apakah lebih distance, dibanding di Indonesia, atau mungkin terlalu mahal, atau apa, saya juga memang, tidak paham, mahal ya mbak ya, tapi bagaimana, mbak mungkin harus ada, selain mbak medikasi, dengan obat-obatan, juga ada psikoterapi, jadi mbak harus di terapi juga, sama para ahlinya, kan kalau di Indonesia, mungkin jauh lebih murah kali mbak ya, psikolog, jadi mungkin bisa inilah, dibanding psikolog di sana, kita online ya, tapi ada kalanya, memang mbak, mama itu, di kamar aja, kita tutup, kita punya me time, itu boleh, dibanding mbak cubit, kadang-kadang, justru tutup dulu, kita pergi dulu, boleh gitu, selama itunya aman, dan terkadang, hal-hal yang sifatnya, cuci tangan, pakai sabun, kadang-kadang itu nanti, sudah tidak ada lagi mbak, jadi yang ada, kita yang cuciin, kita yang pakai, apa, apa namanya, lap gitu, selesai, jadi kita menurunkan juga, apa namanya, aturan-aturan yang biasa, memang kita sudah terapkan, karena gak mungkin lagi, kalau kita paksakan, kita yang frustrasi, tapi kalau kita paksakan lagi, kita jadi marah, emosional, ibu kita yang jadinya, apa namanya, luka batinnya, tapi mudah-mudahan mbak, dikasih kekuatan, yang luar biasa dari Tuhan juga ya mbak ya, karena ini luar biasa mbak, titipannya gak main-main mbak, gitu ya, anak tunggal, diberikan ibu Alzheimer, jadi ini luar biasa, tapi mudah-mudahan mbak punya, kapasitasnya, nanti kita sombong lagi mbak, ya, kita sombong lagi dengan psikoterapi, karena banyak sekali mbak, cara-caranya, lanjut di counseling online, ya mbak, nanti minta kebawah sih, nomor HP saya, ya, terima kasih banyak mbak Sani, dan mudah-mudahan, ibu Mardiani, penerangannya cukup jelas, dan kalau ada, apa pertanyaan berikut, silahkan, menuliskan pertanyaannya di email, saya sudah menuliskan di chat box, di email saya, silahkan juga untuk yang lain, ini ada dua pertanyaan lagi, tapi sebelumnya saya hanya ingin menyampaikan, satu pesan dari korwil kami di Belanda, yang harus meninggalkan webinar ini tadi, mohon maaf, izin dulu, ada janji, dan terima kasih untuk semua penerangannya, mbak Sani, dan sukses, all the best, salam dari Alzheimer's Indonesia, Netherlands, di Belanda, terima kasih, ya, sekarang ini ada pertanyaan dari, ibu Yunda Fitrian, ini saya bacakan agak panjang, tapi saya coba untuk meringkas ya, selamat sore bunda Sani, terima kasih banyak sharingnya, izin bertanya, Nenek saya sudah ada gejala di stadium menengah, Nenek tinggal dengan saya, tidak mau dengan anak-anaknya, jadi tidak mau dengan anak-anaknya, sementara saya khawatir dengan dampak negatif dari perilaku Nenek, judiga, mengamuk, suka menuduh, dan lain sebagainya, terhadap anak kami, jadi ada concern terhadap anak-anaknya, yang usianya 10 tahun, 7, 4, dan masih bayi, kami pernah berusaha menitipkan Nenek di rumah anak saya, anaknya, yaitu tante saya, tetapi mereka tidak sanggup, karena Nenek suka kabur, ingin pulang ke rumah, sedangkan mereka, 5 anaknya, tidak bisa sering atau bergantian merawat, mereka kadang bisa berkunjung sebentar saja, saya sendiri khawatir, dan merasa tidak siap ke depannya, kalau harus merawat Nenek, sampai stadium akhir, bagaimana menurut Bunda Sani, apakah jika kami titipkan Nenek pada anaknya, kami berarti tidak baik pada beliau, terima kasih atas pandangan Bunda Sani, jadi ada merasa kekhawatiran kok, sepertinya tidak ada rasa ingin merawat begitu, tapi dengan keadaan, ya, termaksa ini dikerjakan, bagaimana Mbak Sani pandangannya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya juga, mudah-mudahan ini juga bisa menjawab, mungkin audiens yang sama pertanyaannya ya, jadi memang ada kalanya kita dalam satu titik yang tadi ya, apa yang harus kita lakukan, ya kan, keputusan apa sih yang terbaik, seperti tadi, Mbak Mariani kan juga, apakah bawa Ibu ke sini jadi yang terbaik saat ini, karena saat itu mungkin yang terbaik, tapi sekarang mungkin bukan yang terbaik, jadi semua itu harus memang perlu adanya, menurut saya adalah komunikasi dari support system yang ada, support system itu tadi mungkin anak mereka, suami kita, anak-anak kita, jadi kita memang, yang bisa kita ajak untuk berkomunikasi, untuk share ya, apa yang terbaik, mungkin itu akan mendapatkan solusi yang terbaik, di kondisi itu gitu ya, dan kadang-kadang ini kan bukan situasi yang statis, tapi kadang-kadang, oh ya maaf ya saya titipin dulu, tapi nanti once ini bisa balik lagi, jadi sebenarnya peluang-peluang itu juga boleh kita munculkan, opportunity itu, ya kayak sekarang kan mungkin karena tadi anaknya ini kan, karena mungkin muncul curiga, jadi mungkin tumbuh kembang anak kita ini jadinya kurang baik, karena memiliki, tadi ya nenek yang curigaan misalnya, ya jadi atas dasar itu, saya minta dititipkan dulu kepada anak yang lain, ya tapi kita tetap bantu secara imaterial, atau secara material dari jarak jauh, rasanya selama itu, bisa menjaga ODD ini ya, sebatas semampunya, saya rasa tidak perlu ada rasa guilty feeling, karena kita tahu apa sih yang terbaik saat ini ya, bukan berarti kita membuang, tapi kita tadi, mungkin saat ini kita belum, tapi nanti akan kita bisa kembali, lagi merawat ketika kondisinya sudah lebih baik, nah oleh karena itu memang, kekomunikasi, dialog dengan anggota keluarga yang ada, itu sangat penting, terutama yang bisa diandalkan, kalau kadang-kadang di Indonesia ya, mohon maaf, ya nggak bisa diandalkan, tapi ikut ngomong, itu kadang-kadang jadi toksik pikiran kita, mendingan di-ignore aja, yang bisa diandalkan, yang bisa kita ajak ngomong, mari kita libatkan, kita buat keputusan bersama, sehingga insya Allah, kita pun menjadi tenang, karena ini keputusan yang terbaik, bersama dan untuk semua, begitu. Ya, mudah-mudahan terjawab, Ibu Yunda Fitrian, kalau masih ada pertanyaan, silakan dituliskan di email, saya ini juga ada yang di chat box ini, yang rupanya tadi dari Ibu Cici Varianti, dikatakan belum terjawab, maaf kalau saya kurang terang, tadi saya bacakan komennya, saya naik lagi, ini komennya adalah, apakah berupa komen atau pertanyaan, ini, mamak saya 86 tahun, dia banyak diam, tidak ada respons, mungkin nggak, ya tadi ya, tapi saya, maaf, saya mungkin salah ngerti, kalau ini berupa pertanyaan, juga dokter yang susah, kalau mandi, ya mesti di, seperti orang, harus di, kalau orang Jawa bilang, digundang dulu, persis anak kecil, jadi, ya mungkin ini bukan pertanyaan, tapi komentar, mohon penerangannya sedikit, Mbak, mungkin tadi ya, memang kan anak, kalau sudah demensi ya, itu kena air itu, rasanya perih, rasanya sakit, makanya mereka banyak kan sudah tidak mau mandi, jadi biasanya kalau saya, kalau mereka sudah tidak mau mandi, kita basuh aja, yang penting-penting ya, yang penting sekarang adalah, membuat mereka happy ya, kadang-kadang tadi ada yang lemes, sudah nggak mau bergerak, sudah diem aja ya, kadang-kadang kita kasih stimulasi, dengerin lagu, ya kadang-kadang tadi, ngeliatin foto-foto, anak-anak otomasi kecil misalnya ya, jadi sebenarnya, suasana hati mereka pun juga sudah tidak proper lagi ya, sudah tidak adekuat lagi sebenarnya, ya tadi, mungkin dia melesu, nggak mau ngomong, dan sebagainya, tapi kita sebagai caregiver, kalau kita punya energi, selain kita menjaga, dari sisi visi, ya dan lingkungan, tapi kita juga bisa membangkitkan secara psikologisnya ya, tadi rasa senang, rasa dia tertawa, tersenyum ya, dan tadi kalau memang dia tidak mau, jangan dipaksa, kita pakai cara yang paling sederhana, kalau tidak mau mandi, kita lap-elap itu pun cukup ya, kalau tidak mau besok gigi, kita pakai kayak anak kecil dibalut, gini aja sehari sekali cukup ya, karena menurut saya, yang terpenting bagaimana menjaga perasaan mereka, hati mereka cukup yang positif ya, tapi tidak dipaksa, menjadi negatif, atau dimarahi, nah saya rasa itu pun adalah tanggung jawab kita, dalam merawat ODB tadi, gitu Mbak Cici. Ya, terima kasih, mudah-mudahan penerangannya cukup jelas ya, Mbak Cici. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir, sebab ini sudah lewat hampir 15 menit lagi, di mana kami tidak mau terlalu berpanjang, karena mereka yang menjalankan ibadah puasa, dapat berbuka puasa, bisa bersiap-siap, dan bisa berbuka puasa pada waktunya. Ini ada pertanyaan, sebentar ya. Tadi Mbak Cici ada Mbak, kalau pup gimana ya, kalau pup mau nggak mau memang harus pakai, kayak orang ini Mbak, kayak orang apa, di baby, jadi kita memang ambil pupnya itu, jadi kita pakai WhatsApp, kita ambil itu memang di situ. Jadi memang kalau sudah tidak mau lagi kemana-mana, kadang-kadang ya kita ambil gitu. Jadi memang itulah yang harus kita lakukan, karena orang dimensia itu seperti orang bayi kembali, kayak baby. Dia nggak bisa ngomong, dia cuma bisa nangis, teriak, lain sebagainya, tapi nggak mengerti apa yang mereka harus lakukan. Gitu Mbak Cici, tadi ada tambahan lagi soalnya Mbak Wasi. Ya, saya juga baca. Nah ini pertanyaan yang terakhir adalah, dokter, saya mau tanya, ODD selalu meminta pulang ke rumah saat masih kecil. Jadi minta pulangnya ke rumah pada waktu orang dengan demensia itu masih kecil. Kita harus gimana ya? Terima kasih. Ya, kadang-kadang memang karena pikiran yang lalu lebih kuat, dan pikiran sekarang itu sudah tidak ada memorinya, jadi dia ingatkan dulu. Ya kan, tetangga masa lalu, teman masa lalu, rumah masa lalu. Dan biasanya kalau dia punya kenangan indah di rumah yang lalu, yang di masa kecil, dia ingin kembali, karena dia ngerasa mungkin ada ketenangan di sana. Nah, sebenarnya kalau saya tangkap di sini, kan nggak mungkin kembali ke rumah yang lalu, mungkin udah kemana, nggak tahu ya. Tapi mungkin dia ingin masakan kebahagiaan, ketenangan, dia ingin kembali ke dulu, yang mungkin masa-masa kecilnya dulu. Nah, kalau saya, biasanya informasikan saja secara sederhana, Ma, bahwa itu rumahnya sudah tidak ada, misalnya. Tapi sebenarnya, mungkin akan ditanya lagi, tapi kalau menurut saya, lebih ke arah bagaimana membangkitkan emosinya menjadi lebih bahagia tadi. Kita distract aja. Ya mah, kita tadi, apa namanya, dengar musik lah, atau nonton sinetron lah, atau kita makan es krim lah, atau mood boosternya dia apalah, kita iniin, kita temenin, kita lihat foto-foto zaman dulu, misalnya. Jadi kalau menurut saya, jawaban itu pun, tidak membuat dia puas, atau tidak membuat dia-diam, malah nanya-nanya lagi, tapi yang jelas, bagaimana mendistract dia dengan perasaan yang membuatnya jauh lebih bahagia. Karena sebenarnya itulah yang dia butuhkan. Dia pulang ke rumahnya yang dulu pun, dia mungkin nggak ngerti juga, apa yang mau dilakuin di sana. Tapi bukan itu, lebih ke arah bagaimana, kita tahu, itu memorinya yang bekerja, memorinya masa lalu, tapi sebenarnya bukan itu yang dia butuhkan. Itu kali, Mbak Wasi, menurut saya pertanyaannya, jawabannya bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan itu jelas ya, untuk pertanyaan yang terakhir. Ini sebetulnya ada banyak juga komen, tapi saya ringkas adalah, terima kasih kepada Mbak Sani atas segala penerangan-penerangannya. Berikut mungkin presentasi Mbak Sani dan seksi tanya-jawab sudah selesai, terima kasih. Tapi sebelum kita selesaikan webinar ini, saya ada beberapa poin yang akan saya berikan di sini, yaitu adalah beberapa info layanan Alzheimer's Indonesia. Bisa di-share ya screen-nya. Jadi, ya, sebentar. Sebentar. Saya sendiri. Jadi, ini di layanan Alzheimer's Indonesia ini, kita ada beberapa layanan yang bisa kami berikan. Di antara lain adalah offline dan online support. dan itu seperti yang bisa dilihat dari screen ini, berbagi dari beberapa keaktifitas-aktifitas, antara lain webinar-webinar atau training-training. Kita juga ada, tentunya, website Alzheimer's Indonesia, yaitu www.az.org.id. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang para hadirin bisa dapatkan mengenai apa yang Alzheimer's Indonesia, misi dan visi kita, dan lain sebagainya. Kami juga ada YouTube, di mana di sana banyak sekali video-video tentang aktivitas-aktifitas kita. Begitu juga, sharing-sharing, dan info-info lainnya. juga Twitter dan Facebook tentunya. Selain itu, kami juga ada layanan konsultasi online. Konsultasi online ini adalah konsultasi di mana nanti orang yang meminta konsultasi ini akan didampingi oleh dokter, psikolog, dan terapis. Dan ini adalah konsultasi online care navigators. untuk informasi selanjutnya yang lebih mendetail, mungkin bisa menghubungi hotline Alzi, yang tertera di bawah ini. Nah, itu yang ada panahnya di hotline ini. Silahkan menghubungi, dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai konsultasi care navigators ini dari tim Alzi. Jadi, konsultasinya bisa nyaman di rumah saja. kami juga ada Alzi Store, di mana di sini kita bisa membeli buku-buku, bisa juga membeli t-shirt, atau tote bags, t-shirt misalnya seperti saya ini. Jangan maklum dengan ikon, nggak tahu kalau bisa lihat atau tidak, tagline Alzi. Dan banyak sekali informasi yang dapat didapatkan di buku-buku itu yang bisa berguna bagi care givers atau mereka yang mengalami dimensia pada level rendah. Dan pembelian ini juga akan membantu kegiatan-kegiatan Alzheimer's Indonesia. Berikutnya, terus selalu ada ini ada informasi yang cukup penting yang ingin saya share pada para hadirin, yaitu menyatakan informasi yang berkaitan dengan survei untuk orang dengan demensia dan informal carers. Yang dimasukkan informal carers di sini adalah anggota keluarga atau teman atau teman dari teman atau siapa saja yang memberikan support kepada orang dengan demensia Alzheimer tanpa dibayar. Nah, survei ini akan buka sampai tanggal 17 Mei. Dan kami kami mengundang teman-teman kami mengundang teman-teman ini ada yang di-unmute ya. Yang di-mute ya, tolong. Kami mengundang teman-teman dengan demensia atau teman-teman yang sedang atau pernah memberikan support kepada orang dengan demensia untuk mengisi survei ini yang hanya memakan hanya 10 menit. Dan survei ini terdapat dalam empat bahasa. salah satunya adalah bahasa salah satunya adalah bahasa Inggris. Dan hanya memakai waktu 10 menit. Nah, survei ini akan banyak sekali menolong untuk terbitnya suatu report dari World Alzheimer's Report 2020 dengan diagnosis of demensia yang dischedule akan di-launch pada World Alzheimer's Month tahun 2021 ini. Dan biasanya itu pada bulan September. begitu juga dengan diagnosis of demensia ini survey for people with dementia and carers. Kalau memerlukan informasi yang lebih banyak silakan sekali lagi menghubungi hotline Azi di nomor yang tadi kalaupun belum tahu bisa juga menanyakan ke saya di email saya nanti saya akan mencoba untuk menjawab atau at least memberikan link-linknya. Dan sekali lagi survei ini sangat-sangat penting untuk membantu semua mereka-mereka di sana yang mengalami demensia atau hidup dengan orang dengan demensia untuk supaya kita berhasil untuk mengkompilasi semua survey-survey itu dan nanti diolah oleh mereka-mereka yang mempunyai ekspertisenya itu supaya nanti semua itu bisa diterapkan di dalam report yang akan di-launch di World Assembly Month tahun ini. Saya rasa dari saya kalau saya tidak ada yang lupa cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak pada semua hadirin yang sudah hadir di sini dan terutama kepada Mbak Sani yang sudah memberikan penerangan dan informasi merupakan insight yang berguna. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bertemu lagi. Bagi mereka yang mau unmute untuk bersilah-turami silahkan. Galeri sekarang acara bebas kita akan diringin dengan lagu. Sekali lagi terima kasih salam sejahtera salam sehat dan akhir kata saya katakan jangan maklum dengan pikun. Semangat terus sehat jaga protokol kesehatan dan selamat berbuka puasa bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Maturnuan. Terima kasih. Bye-bye. semuanya. Bye. Terima kasih. Bye. Thank you. Terima kasih. Kak Zani Kawasi. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Ada yang tanya. Tuh anak kalau dikutuk kalau dikutuk kalau dikutuk kalau dikutuk kalau dikutuk ini ada kesalahan teknik suara gak keluar ya sebentar ya siapa bilang pikun itu biasa saja siapa bilang pikun itu tak berbahaya jangan maklum dengan pikun jangan maklum dengan pikun jangan maklum dengan pikun hati-hatilah bila sudah mulai lupa mulut dan fokus marah-marah cerita yang berlari terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!